Selang beberapa jam sebelum tewas, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh sempat menghadiri acara pelantikan Presiden Baru Iran, Mesut Pazeshkian, selasa 30 Juli. Kala itu Haniyeh juga sempat bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei bersama Sekretaris Jenderal Jihad Palestina, Ziyad Al-Nahalah. Pertemuan yang dilakukan sebelum upacara pelantikan Presiden terpilih Iran itu menyoroti dukungan berkelanjutan Iran terhadap milisi proksi. Dalam pembicaraan tersebut, Haniyeh mengatakan pada Khamenei bahwa Tuhanlah yang menghidupkan dan mematikan. Jika seorang pemimpin pergi maka yang lain akan muncul. Pernyataan tersebut seolah Haniyeh sudah tahu bahwa ajalnya akan segera tiba. Ada pun Haniyeh tewas dalam serangan pada Rabu 31 Juli dini hari, beberapa jam setelah dia menghadiri upacara pelantikan Pazeshkian. Haniyeh tewas bersama pengawalnya di Wisma yang dioperasikan oleh Garda Revolusi Iran, IRGC. Muncul spekulasi bahwa Haniyeh tewas dibunuh oleh Israel, namun hingga negara tersebut masih bungkam. Laporan dari New York Times menunjukkan Haniyeh tewas bukan karena serangan udara, melainkan bom yang ditanam dua bulan lalu dan dikendalikan jarah jauh. Namun hal ini dibantah oleh media yang terafiliasi dengan IRGC. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!